Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama gue Puja Setia Di video kali ini gue bakal ngebahas Patu perempuan Punya istri gue yang niatnya ini Sebagai hadiah ulang tahunnya dia Jadi sebelum gue kasih ke dia Kita review dulu supaya aman Buat kasih dia gitu Jadi biar kondisinya tetep fresh dan enak dibahasnya Langsung aja kita bahas it's your time Jadi ini dia sepatunya guys Jadi boxnya warna putih kayak gini Ada logo Jumpman disini Ada logo jumpman disini Disini ada logo jumpman Disini ada logo 23 Jadi ini kemasannya kayak moment pasti warna putih ya Sama kayak sepatunya dia Yang apa namanya Jordan 1 Yang season of her Yang ini nih Nah yang ini nih Sama tuh kemasannya kayak gini juga Langsung aja kita buka Sepatu ini dateng dari Kick Avenue Ada kertas tulisannya Ada logo-logo angkat tulisan 23 23 23 Di flash papernya Ini dia sepatunya Ada tag dari Kick Avenue Lagi-lagi Ini juga ada tag dari Kick Avenue Kick Avenue terus Sponsorin enggak Capek deh Nah sepatu ini Adalah Nike Air Jordan SE Special Edition Light Iron Ore Apa ini artinya ore ya Coba kita cari tau ore Means Biji Kok biji ya Ore A naturally occurring solid material I don't know Ya kurang lebih kayak gini Jadi Nike Air Jordan 1 Low Special Edition Light Iron Ore ini Kalau dilihat secara langsung ini Sebenarnya dia lebih ke abu-abu ya Warna grey kayak gini Dan kombinasi antara leather dengan bahan Aduh bahannya ini lembut banget Bahan apa namanya ya Ini nama bahannya Hmm bahannya kayak bahan hoodie ya Iya bener Uppernya tuh kombinasi antara leather dan bahan kayak Yang ada di jacket hoodie gitu Kayaknya jacket-jacket hoodie tuh bahan apa namanya tuh Ya kurang lebih kayak gitulah Kalau dipegang tuh lembut gitu Jadi emang cocok lah dipake perempuan Girly gitu looknya Warna abu-abu Kombinasi talinya kayak gini Dan mix and match ke outfit perempuan yang Banyak macem warna itu gampang gitu Jadi kita bahas langsung upernya ya Kita bahas dari tow-nya dulu Bagian tow-nya ini Dia pake bahan hoodie tadi Jadi gue bilang bahan hoodie aja ya Bahan hoodie Dia ada tekstur antara putih sama abu-abu kayak gini Terus di bagian tow guard-nya Pake leather warna abu-abu kayak gini Disini juga di eye stay-nya juga pake warna Pake upper berbahan leather warna abu-abu gini Muter ke belakang nih Muter ke belakang Terus di bagian Shoes-nya juga pake leather Di bagian heel contra juga pake leather Dan ada bordiran logo Air Jordan wing logo gini Warna putih Dan sisanya tadi Tow, tang Kalau terlalu side-nya Pake bahan hoodie tadi Gitu Dengan tekstur warna putih dan abu-abu Kayak warna putih yang dilunturkan sama warna abu-abu gitu guys Jadi Gitu lah pokoknya Terus dia pake tali Warnanya apa ya Ini bisa dibilang Warna apa sih Warna peach ya Warna peach atau warna Warna apa ini namanya ya Warna lace-nya baby pink katanya Karena gak pink banget Gak krem, gak putih Warnanya baby pink gitu guys Kurang lebih kayak gitu Terus disini Soalnya ini Kayak Jordan pada Jordan 1 pada umumnya ya Kayak gini aja Biasa aja dikelilingi dengan Jahitan benang sole kayak gini Dengan tekstur yang ciri khasnya dia Biasa aja untuk mid sole-nya Kalau untuk out sole-nya Out sole-nya mengikuti warna Upper leather-nya nih guys Warna abu-abu juga nih Dengan motif ya Dengan tekstur Air Jordan 1 pada umumnya gitu Gak ada yang spesial Terus untuk Insole-nya Insole-nya gak usah dilepas Sayang Karena si baru Belum jadi kado Disini dia ada Di bagian tumitnya Ada logo jumpman Warna baby pink kayak gini Di sebelah kiri juga sama Jumpman juga Dan dia dapet Extra lace warna abu-abu Kayak gini guys Gini ya Biasanya kalau Extra lace digulung rapih gitu ya Untuk tipe Jordan Gue gak tau nih Tapi yang pasti ini Dari kick-evennya ya Jadi Dijamin keasliannya Harusnya sih ya Gitu guys Kurang lebih Sepatunya Untuk Insole-nya Dan yang gue suka dari Sepatu Jordan 1 ini ya Dia karena Bahannya tebel ya Kalau dibanding gue kan dulu Pemakai converse banget ya Converse itu kan Bisa dibilang Upper-nya bahannya Ya canvas aja Kalaupun leather Ya leather aja gitu Tipis gitu Dan Kenapa gue makin kesini Makin suka sama Jordan 1 Karena dia pake Material upper tuh Tebel gitu Jadi Padnya tuh enak Kayak disini nih Di angle-nya tebel Terus di bagian tangnya tebel Oh iya Di bagian tangnya ada Les loop Dan ada borderan Angka 2-3 nih ya Gitu Ya gitulah Tebel gitu Jadi Ngerasa lebih Aman aja gitu Lebih firm gitu Ketika pake sepatu gitu Nggak yang cuman tipis aja Kayak converse Bukannya gue gak suka converse ya Cuman makin kesini Gue makin suka Air Jordan 1 Sepatu klasik Yang tebel gitu Jadi lebih aman aja Buat kaki Karena converse yang klasiknya Itu Chuck Taylor Klasik atau CT 70 Yang klasik kan Ya tipis gitu Jadi secara Safety Karena keseharian gue Masih naik motor Sama istri Jadi Ngerasa lebih aman aja Pake sepatu Gitu Jadi konklusinya Sepatu ini Ya cocok banget Buat perempuan gitu ya Ya iyalah Karena ini versi Woman juga Warnanya gampang Dimix and match Dengan outfit Perempuan kekinian Gampang dimasukin Ke outfit apa aja Terus dia dapet Extra lace juga Yang misalnya Mau pake look Yang lebih Natural gitu Warnanya Bisa pake lace Yang abu-abu Jadi lebih Ya lebih abu-abu aja gitu Lebih natural aja Bisa lebih Mix and match Ke outfit apa aja Gitu Terus Paling Kekurangannya Nanti gue juga Nggak tau nih Bahan hoodie Kayak gini kan Karena kan Hoodie Biasanya kok dipake Di badan Kotornya pun Nggak tau ya Kalau bahan dia Ada di sepatu Gini Gampang gak Nyuci nya ya Ya kalo bisa Jangan sampe kotor gitu Karena ini upper kan Nggak mungkin ini Diincek-incek kan Ya mungkin aja Keincek sama orang Cuman Kayaknya bahan Upper nya ini Agak risk kan gitu Kalo kotor Agak susah dibersihin Kayaknya ya Tapi gue gak tau juga Mungkin nanti Perlu bikin review Setelah beberapa kali Pemakaian kali ya Gitu guys Kurang lebih Sepatu ini Oke segitu aja Semoga bisa jadi Referensi kalian semua Yang lagi nyari sepatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa